Jadi sekali lagi tidak ada aturan yang bagus bahwa itu harus pakai gomot Itu pertama yang mesti dipegang Terus yang kedua gaya-gaya bonsai atau bentuk-bentuk bonsai Itu yang tadi baru-baru tanyakan potnya seperti apa kan gitu kan Itu pasti, sudah pastilah itu menyesuaikan Jadi pot sudah pasti menyesuaikan bentuk bonsai Kalau itu sudah pasti Masalah nanti bentuknya seperti apa Yang menyesuaikan Kalau misalnya yang jelas kalau bonsai umumnya bentuk yang ngebrum Yang sering yang kita lihat lah gitu kan Nah nanti disitu akan, apa itu, kita akan menyesuaikan Yang penting, yang penting, yang perlu dicatat Pot itu jangan sampai kebesaran Jangan sampai kedodoran Juga jangan sampai kekejilan Porsinya seperti apa Porsinya seperti apa Misalnya kita bentuk pohon yang rindang gitu ya Kalau di alam seperti pohon beringin lah ya Paling gampang disitu rasinya seperti pohon beringin Itu usahakan potnya itu Ya potnya itu tidak boleh melebih Atau tidak boleh ataupun sama dengan bentangan pohonnya Nah bentangan kanopinya Usahakan jangan melebih itu Kalau nanti sama aja masih kelihatan kedodoran Nah kira-kira seperti itu Nah ada lah ada service misalnya Sisain kanan kirinya sekitar 20-25% Seperti itu Nah nanti akan kelihatan Kita lihat akan terasa indah Kira-kira seperti itu Nah kalau masalah lumut biasanya nih Yang saya tahu Itu kira-kira yang bentuk pohonnya itu Semacam ada landscape Ya ada landscape Itu memang akan kelihatan indah Kalau dikasih lumut Model-model apa ya Kalau yang potnya memanjang Kayak landscape lah gitu Nah itu biasanya bawahnya Kasih lumut memang kelihatan bagus Kira-kira seperti itu Nanti jelasnya Kalau nanti masih kurang penjelasan saya Nanti di materi nanti akan saya sampaikan Ya kira-kira sementara Itu dulu bagi gue ya Belum foto Terima kasih